Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menegaskan Ketua Umumnya, Kaya Sang Pangarap, dipastikan tidak akan ikut dalam kontestasi pilkada 2024. Raja Juli Antoni menyebutkan setelah putusan Makamah Konstitusi resmi terbit, Ketua Umum PSI, Kaya Sang Pangarap, tidak akan mencalonkan di pilkada 2024. Bukan hanya Jawa Tengah, Kaya Sang dipastikan tidak akan menjadi cagup-cawagup dimanapun di pilkada tahun ini. Ya pertama, saya hanya mengulangi pernyataan yang saya buat kemarin ya, bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaya Sang tidak akan maju lagi, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi pilkada di 2024 ini. Jadi, clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaya Sang dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun.